Masuk jam makan siang, saya mau tanya dulu, siapa yang tidak suka makan sate? Aroma bakaran plus bumbu kecap ataupun kacang yang khas bikin sate tentunya jadi idola pecinta kuliner gitu ya. Tapi ada saja ternyata pedagang sate yang nakal yang menggunakan bahan berbahaya bagi kesehatan. Kami hadirkan tayangan penelusuran tim investigasi kami. Sebagai salah satu kuliner khas Nusantara, penjual sate bertebaran di mana-mana. Tapi siapa sangka ada pedagang nakal yang mencampur sate dengan bahan berbahaya. Kami mendatangi rumah pedagang sate yang disinyalir melakukan praktek tak terpuji. Baru saja masuk ke dapur, bau busuk seketika menyengat. Ternyata bahan utamanya adalah ayam tiren alias mati kemarin. Meski sudah direndam air panas, ditambah daun salam, bau bangkainya tetap saja sulit dihilangkan. Ini yang membedakan ayam tiren dengan ayam segar. Selain darah membeku, ayam tiren juga sulit dipotong karena tekstur dagingnya kenyal dan berlendir. Serbuan lalat jadi fakta tak terbantahkan. Tuh, udah dilalurin pak laler. Karena bau ya? Iya. Nggak cuma ayamnya, ada lagi yang dibuat dari bahan tak layak konsumsi. Lontong yang dioplos pengawet. Hingga bumbu kacang yang dicampur kentang busuk. Ini minyak udah hitam ini? Iya, tadi. Kalau pakai reyak bagus kan, maka lagi banget sayang. Iya, minyak udah hitam ini. Setiap hari, sedikitnya 300 tusuk sate dijual pedagang tak bertanggung jawab ini. Padahal, hasil penelitian laboratorium, efek mengonsumsi racun dibalik nikmatnya sate ayam tiren tidak main-main. Bisa dilihat dari kekenyalannya. Misalnya ini kan sangat kenyal ya. Ini menandakan bahwa mengandung boraks. Sementara kalau yang tanpa boraks, lontongnya itu lebih lembut. Kemudian pada sate, contohnya warnanya lebih pucat. Ini menandakan ini mengandung boraks. Sementara kalau yang tanpa boraks, ini warnanya seperti warna daging ayam, lebih segar. Jangka pendek bila mengkonsumsi boraks adalah demam, mual-mual, dan kejang-kejang. Jangka panjangnya bisa menyebabkan infertilitas atau gangguan kesuburan, kanker usus dan kanker hati, bahkan bisa menyebabkan kematian. Patut diketahui, tidak semua pedagang sate berbuat curang. Masih banyak pedagang jujur yang menjual sate dengan standar kesehatan tinggi. Yang pasti selalu teliti dalam membeli. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.